Terus ada satu pasien yang aku ingat sampai sekarang, dia pakai kopya, pakai janggut-janggut gitu. Pas aku tanya, bapak kenapa masuk sini? Iya mas, saudara saya tuh masuk rumah gak pakai assalamualaikum, saya marahin dong. Duh bener dong, ini bapak salahnya apa gitu? Terus bapak disini ngapain kegiatannya? Iya saya kadang ngimamin sholat gitu-gitu. Loh salahnya apa bapak ini? Baru dia bilang, tapi mas, di tubuh saya ini ada naga. Aku bilang gini, orang Madura dan besi itu ada kemistrinya. 10 ribu nih. Aku nanti mau buka barbershop. Ini kalau barbershopku nanti aku buka barber, dimana orangnya gak boleh request. Halo BliBliFriend, ketemu lagi sama gue Nino. Di tempat paling pas buat ngomongin perjalanan sukses from zero to hero yang pastinya menginspirasi kamu juga. Sambil menetap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, the authentic story from the number one, sebuah persembahan spesial BliBli untuk kamu. Hari ini kita bakal ngobrol sama seorang pakar kuliner, yang kebanyakan makanan itu gak boleh ditiru ya. Ada disclaimer, jangan coba ini di rumahnya. Dan buat kalian semua yang udah pengen membanjiri komen, tenang. Negatif komen, we'll be forgiven. Karena hari ini temunya adalah Tretan Muslin. Gue liat penontonnya excited banget hari ini nih. Apa kabar Tretan? Baik bang, baik bang. Gosipnya abis pulang dari luar negeri nih? Iya, abis dari Thailand kemarin. Di sana ngapain? Ternak gajah? Bukan, bukan dong. Di sana ada project gitu. Oh serius jawabannya? Serius. Karena gue expect lu ngasih humor gitu. Dan ngetes Dustin di sana. Oh ngetes Dustin di sana? Iya, kalau kena asap-asap jalanan gitu. Survive ternyata ya, kembali dengan selamat gitu. Jadi Tretan Muslim, Dustin, dan banyak sekali teman-teman stand up comedian juga ya. Stand up comedian. Abis syuting sebuah acara yang akan segera tayang di salah satu OTT kesayangan Anda. Jadi tunggu aja. Namanya belum boleh dispil ya? Belum, belum. Belum boleh, gue udah tau padahal. Jangan. Gak boleh ya? Boleh. Kalau gitu kita main games lagi dulu ya. Main games lagi? Tadi kita udah bikin games untuk konten, sekarang kita main games lagi. Salah bukan ini. Games-nya di depan. Oke. Oh iya nih. Namanya games pasti. Jadi gue bakal nyebutin satu kata, nanti Tretan jawab aja diawali kata pasti. Oh gitu ya? Misalnya kayak, orang yang giginya hilang satu, pasti Dustin. Oke. Ya oke. Pertama, apa yang ada di pikiran Anda ketika saya bilang kata Madura? Pasti... Pasti taat aturan. Taat aturan ya? Iya. Gue agak sedikit pengen menerawang sedikit nih Mas. Dari yang lu sampaikan, taat aturan itu gimana ya? Orang Madura itu semua itu emang... Luar biasa taat aturan. Oke. Jadi gak pake masker. Gak mau vaksin gitu ya. Memang mereka aturannya negara sendiri kayak gitu. Lu kan asalnya dari Madura ya? Asal dari Madura. Lu udah vaksin? Udah vaksin. Kalau jalan-jalan pake masker? Masih pake masker. Berarti lu bisa dibilang kurang Madura ya? Kurang Madura. Karena... Kurumat. Kurang Madura. Pada saat ke Madura kemarin, di beberapa kabupaten tuh pas kita lihat di minimarket-minimarket. Ini orang gak tau apa ada *** gitu. Berarti bukan berarti gak taat aturan. Mungkin gak tau. Ini masalah informasinya belum nyampe ya disana. Infonya mungkin di Begali Suramadu. Tidak ada yang dicegat gitu. Pokoknya disana yang paling populer tetap Bebek Sinjai ya? Bebek Sinjai ya. Padahal ada tempat lain disana. Oh gitu ya? Ya ntar Jafri aja. Belum terkenal sih. Bebek Sinjai yang paling terkenal. Oke. Yang kedua. Yang ada di kepala lu ketika gue sebut kata perawat. Ini. Pasti. Pasti. Gajinya kecil. Jadi sebelum ikut komedisi stand up. Lu tuh serang perawat ya? Sekolahnya D3 keperawatan. Tapi belum sempet kerja. Magang pernah. Itu lebih kecil lagi dong berarti. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena itu magangnya kampus. Terus dengar cerita-cerita orang tuh kayak bidan-bidan tuh yang kerja hampir 24 jam. Padahal perannya penting banget ya membantu proses kelahiran. Kalau di Belanda itu kalau gak salah lebih gede perawat daripada dokter gajinya. Oh gitu. Karena perawat yang stay sama pasien terus. Dokter kan cuma. Nengok. Nyata. Nah gitu. Tapi kan keputusan-keputusannya penting. Penting. Cuma dianggap perawat ini yang lebih intens, lebih berat kerjanya begitu sih. Dokter yang berat kan masuknya doang. Masuk kuliahnya. Ada mungkin ambisi untuk menaikkan derajat para perawat di Indonesia gitu. Iya. Bikin sebuah gerakan khusus. Kalau itu agak susah. Karena saya sendiri kesehatan tidak terlalu concern ya. Maksudnya saya masih makan satiusus. Masih nge-fave gitu-gitu. Jadi agak susah kalau ngomongin kesehatan. Tapi ya kalau kementerian kesehatan nonton, tolong gaji perawat dinaikkan. Keren. Moga-moga didengar beneran. Iya. Oke lanjut. Oke. Kata berikutnya. Acting. Acting. Pasti tidak bisa. Nggak bisa tapi repeat order. Gini kalau stand up comedian tuh kalau diajak syuting. Nggak semua ya. Pasti beberapa tuh diambil lucu-lucunya doang gitu. Dicari yang penting lucu gitu. Bahkan kadang scriptnya tuh nggak sesuai. Mas ngelucu aja nanti ya mas. Jadi tuh bener-bener nggak ada di script. Nggak ada. Scriptnya ada misalnya coki gini. Tapi kadang datang. Mas tolong dilucuin ya. Ya Allah. Tolong dilucuin. Maksudnya. Lu bukan yang malah pernah main film horror ya. Disitu pun disuruh lucu ya. Iya horror apapun biasanya disuruh lucu ya. Terakhir paling di film Miracle Incel No. 7. Itu kan film sedih ya. Film sedih. Film aslinya juga sedih banget. Paling saya disitu sih yang. Untuk pertama kali ini dalam hidup. Nggak ngelucu. Oh emang disana nggak ngelucu. Karena jadi polisi. Terus adegannya mukulin Vino G. Bastian gitu. Wah. Itu syuting film kan 2020 kayak. Aku udah sonding gitu temen-temen. Acting ku sangar-sangar. Pas ditayangin kameranya banyakan dari belakang. Ngadepnya walaupun bonyok tetap Vino G. Bastian. Yang bonyoknya Vino. Tapi kameranya dari sini. Dari sini. Jadi pas aku nonton. Kan bisa gitu dari sini kameranya. Gitu tolong mas Hanung beramantiyo. Si kamera. Drone lah misalnya. Atau GoPro misalnya gitu kan. Acting agak susah. Apalagi ya stand up comedian. Biasanya suruh komedi. Cuma banyak sekarang stand up comedian. Yang udah bisa acting kayak film ngeri-ngeri sedap kemarin kan. Betul. Rata-rata komik semua yang main itu. Dan kita juga pengen ngasih tau nih. Per syuting ini dilakukan. Ngeri-ngeri sedap. Baru aja dimajukan sebagai perwakilan Indonesia untuk Oscar. Wiss. Wow. Luar biasa. Terus setradaranya kan temen kosan saya. Benidion. Yang tidak pernah mengajak saya main film. Soalnya lu bukan orang Batak sih. Enggak. Waktu itu pernah ada adegan Susana. Dia kan nulis film Susana. Ada adegan. Ada tukang sate. Tukang sate Madura kan. Aku ikut castingnya. Masa aku gak diterima katanya kurang Madura. Padahal orang Madura asli ya. Makanya. Yang kepilih orang Madura juga gak? Tapi akhirnya. Gak tau. Kayaknya bapak-bapak gitu. Kayaknya bukan orang Madura deh. Memang saya kurang Madura ternyata. Oke. Ini terakhir. Ini adalah seorang tokoh yang cukup sentral. Kalau gue liat ya. Di hidup lo. Coki Pardede. Coki Pardede. Pasti. Pasti positif. Pasti positif. Tapi Coki kan sekarang udah. Positif urin tapi. Coki kan sudah bebas sekarang. Sudah bebas sekarang. Lo rindu gak untuk bikin acara barengan sama Coki lagi? Apakah nanti kita bisa nungguin nih. Oh ternyata sama Coki bebas nih akan bersatu lagi? Sebenarnya kalau bareng lagi nanti pastinya ya. Karena memang duetku sama Coki itu tidak bisa digantikan. Maksudnya kalau aku sama Dustin lucu. Sama pras tegu lucu. Tapi orang kayak melihat. OG-nya itu sama Coki. OG dan kayak. Kita punya style sendiri gitu. Jadi ya pastinya nanti. Pasti bareng Coki. Dan mungkin bedanya. Kalau kita syuting sama Coki. Proses tesnya lebih banyak gitu. Gak cuma tes antigen. Kalau syuting lain kan antigen doang. Kalau kita banyak gitu. Harus rekomendasi. Harus negatif semua baru bisa. Harus negatif semua. Oke oke oke. Tepu tangan buat. Ternyata. Gue sekarang pengen pasenin lo sesuatu dulu. Gue pengen pasenin dari Blibli. Karena di Blibli ada fitur 2 jam pasti sampai. Jadi nanti kita ngobrol tiba-tiba barangnya udah dateng aja. Tiba-tiba barangnya udah dateng. Ush. Oke. Kita langsung lanjut ngobrol ya. Oke bang. Nama asli lo kan sebenarnya bukan Tretan nih. Bukan. Aditya Muslim. Apa karena nama Aditya terlalu pasaran banyak sekali yang punya. Akhirnya lo merubah nama jadi Tretan atau gimana tuh? Gak karena dulu awal-awal stand up tuh kita punya nama panggung gitu. Dan aku pikir kalau nama Tretan tuh ada unsur Maduranya gitu. Tretan tuh soalnya bahasa Madura artinya saudara. Gitu. Jadi saudara Muslim gitu. Kalau Aditya kurang-kurang Madura gitu. Sudah lah. Maaf ya buat orang-orang yang namanya Aditya ya. Ya kurang Madura. Emang kurang Madura maksudnya. Gak ada identitasnya akhirnya ganti jadi Tretan gitu. Oke. Dan Tretan rejekinya disitu ya? Ya. Alhamdulillah. Udah pake ini gak? Bubur Merah Putih ganti nama di KTP. Nama KTP tetep Aditya? Tetep dong. Tapi ya beberapa kali Panitia nge-print tiketnya Tretanus. Gak bisa berangkat dong jadinya. Ada yang pernah bisa berangkat ada yang gak bisa berangkat. Karena teman-teman stand up komedian tuh ada yang begitu. Kadang Panitianya tuh mesennya di aplikasi tuh ya Coki Pardede gitu. Padahal Coki Pardede tuh nama aslinya? Dia Reza Pardede. Reza Pardede. Milih nama panggungnya Coki ya? Coki karena dia kan Batak katanya sering dipanggil Ucok-Ucok gitu. Oke. Sebagai kontestan suci pertama dari Madura. Iya. Lo tau dunia stand up komedi dari mana dan motivasi lo tuh. Ini yang bikin skrip. Emang kesannya di Madura gak ada TV apa gimana sih? Ya tau dari mana stand up gitu ya. Gak taunya dulu di TV sih memang dari TV. Ada di Madura ada TV. Waktu itu berarti suci angkatan berapa? Suci 3. Suci 3. Suci angkatan 3 2012. Waktu itu ada audisinya di Surabaya. Udah ikut akhirnya masuk. Oke. Dari situ sih. Tapi emang dari dulu sebelum ikutan suci, teman-teman retan di Madura emang banyak yang menobatkan retan sebagai teman lucu? Enggak juga sih. Tapi ngerasa lucu iya. Karena kalau menjadi stand up tuh harus yakin lucu. Harus yakin lucu. Tapi gak boleh ngelucu. Nah ini juga susahnya nih. Tapi kita gak boleh ngelucu. Cuma kita harus yakin ini lucu gitu. Ya memang kayak di tongkrongan bisa di SMA, di kampus. Jangankan di kampus. Sampai kelakuan saya di rumah sakit itu juga menurut saya lucu-lucu gitu. Contohnya? Contohnya saya pernah menyuntik ini menyuntik pasien. Di UGD rumah sakit di Sidoarjo. Ini gawat darurat nih ya. UGD nih, bapak-bapak mau disuntik intravena buat obat jantung. Terus saya kalau buat bapak ini kalau menonton ya. Saya minta maaf ya. Saya suntik dia benjol. Terus kalau benjol tuh harusnya ditarik, pindah. Karena dia pembuluh darah pecah. Tapi karena waktu itu aku hanya mencari pengalaman kan. Gitu benjol kan. Langsung, kok sakit mas? Biasanya reaksi obat gitu. Padahal udah tau kalau itu salah ya? Aku taunya setelah dia benjol. Dan sakitnya gak hilang-hilang. Jadi biasanya diambilin kapas alkohol, itu gini-giniin, hilang. Coba Pak ini Pak, masih sakit? Masih masuk. Epek obat ya? Mundur pelan-pelan. Banyak sih pengalaman di rumah sakit yang ya bukannya nambah ilmu, malah nambah pengalaman lucu sih. Ya, lumayan lah bisa jadi bahan untuk. Bisa jadi bahan nih Mas Iwipan. Nah, muslim ini pernah mendapatkan gelar Ahli Madya Keperawatan. Apa tuh? Ahli Madya itu D3. Oh, itu maksudnya D3 tadi. Itu gelarnya, gelarnya. Gelarnya berarti udah lulus tuh ya D3-nya ya. Udah lulus. Tapi cuma sampai jadi magang. Cuma sebenarnya menjadi perawat, apakah sebuah cita-cita? Jadi sebelum jadi perawat, aku pernah kuliah sastra Inggris di Surabaya. Waktu itu males-malesan kuliahnya. Akhirnya cabut. Terus kakak tuh dulu perawat semua. Sampai sekarang sih. Jadi ibu merekomendasikan udah, ikut kakak mau aja gitu. Karena udah gagal kuliah pertama, Sungkan mau request-request kuliah lagi. Ya udah, akhirnya yang kedua ngikut. Sebenarnya cita-citanya sangat tidak perawat dong. Aku kira dulu kakak tuh kerjanya di Kuwait, jadi perawat. Aku pengennya sepertinya mudah jadi perawat. Ternyata sulit ya. Susah dan kita yang saya respect dari perawat, kita tuh ngerawat orang yang bukan keluarga kita. Kayak aku pernah jam 5 pagi itu, habis sholat subuh, odang sekarat. Meninggal ternyata. Gak bukan karena saya meninggalnya dong. Sabar. Tapi maksudnya... Soalnya yang lucu tuh kayaknya. Bukan. Soalnya tanggung jawabnya kayak berat gitu. Kayak jam 5 pagi gitu. Harus menghadapi situasi istotis gitu. Terus jam 6 tuh harus bersihin luka orang. Apalagi orang diabetes. Itu bukan keluarga kita loh. Sudah kerjanya susah, gajinya kecil. Ujung-ujung gak sih itu lagi. Itu ya yang harus diperlengkap. Kalau andai kata dulu, muslim gak pernah ikutan suci. Sampai hari ini masih jadi perawat ya? Mungkin jam segini saya masih lagi nensi pasien kayaknya. Di rumah sakit sepanjang Sidoarjo kayaknya. Kalau gak ada stand up. Makanya banyak teman-teman yang yang merasa berubah hidupnya gara-gara stand up. Meskipun mungkin suksesnya bukan di stand up, tapi selalu startnya dari stand up sih. Mau Bene, mau Panji, Radit pasti startnya dari stand up. Banyak merubah hidup. Tadi kan itu satu kisah tuh. Waktu nyuntik orang sampai benjol. Tapi ada gak kasih yang paling ekstrim nih? Pengalaman tidak terlupakan dari seorang muslim selama menjadi perawat magang. Pengalaman ini sih paling seramah di... Banyak sih salah satunya di Panti Jompo. Jadi di Panti Jompo tuh kalau kita kesana di Pandaan, itu banyak orang-orang tua yang ama anaknya itu ditinggal di situ. Ama anaknya di jebak. Kayaknya kita jalan-jalan ditinggal. Makanya ditinggal, yaudah abis itu gak diurus. Itu salah satu yang... Sebenarnya jadi perawat tiga tahun, kesehatan gak ngerti, tapi kehidupan mengerti. Jadi kayak liat orang Jompo yang sudah dipojoan, tinggal dimandiin, dibersihin, yang hanya menunggu mati. Terus juga di rumah sakit jiwa sih paling banyak pengalaman yang lumayan unik sih. Jadi di rumah sakit jiwa tuh orangnya gak kayak... Yang wah, wah, gak gitu-gitu. Normal. Aku ajak ngobrol, Mas, dia nyamperin aku, aku lagi ngerjain tugas. Mas, bukain Facebook saya dong. Orang gila, orang gila punya Facebook. Aku kasih lagi, ya coba login. Bener lagi Facebooknya ada. Tapi gak boleh dikasih akses. Tapi maksudku dia gilanya gak yang wah-wah gitu-gitu. Terus ada satu pasien yang aku ingat sampai sekarang, dia pakai kopya, pakai janggut-janggut gitu. Pas aku tanya, Bapak kenapa masuk sini? Iya mas, saudara saya tuh masuk rumah, gak pakai assalamualaikum. Saya marahin dong. Duh, bener dong. Ini Bapak salahnya apa gitu. Terus Bapak disini ngapain kegiatannya? Iya, saya kadang ngimamin sholat gitu-gitu. Loh, salahnya apa Bapak ini? Baru dia bilang, Tapi mas, di tubuh saya ini ada naga. Makanya saya ketemu Dustin, ketemu Sunda Empire. Biasa aja. Itu adalah pasien saya. Itu sih yang pengalaman-pengalaman gitu ya. Jadi lebih ngerti lah. Salah satunya, Pernah ada penelitian orang-orang sakit jiwa itu yang mau sembuh, Disetelin sinetron, Yang orang gila, Gila lagi dia. Marah-marah. Beneran itu. Itu ada penelitiannya. Karena ya orang-orang dengan gangguan jiwa ini, Cukup butuh diterima di masyarakat. Meskipun kelakuannya, Ya masih ada yang aneh. Pernah aku kesana, Ada ibu-ibu, Lagi cerama. Atau ngaji. Tapi ada yang dengerin jemaahnya. Tapi ya orang gangguan jiwa juga. Ini yang salah siapa. Yang denger apa yang ngomong. Yang denger apa yang ngomong. Gitu sih pengalaman-pengalaman Tentang kehidupan malah sih. Berarti itu pas jaman masih di Madura ya? Itu kuliahnya di Surabaya kali ya. Oh di Surabaya. Tapi tretan ini kan, Kental banget Maduranya. Sebagai seorang stand-up komedian juga, Pasti sering banget bawain materi yang Madura banget. Salah satu hal yang Cukup lekat sama Madura itu adalah Besi ya? Iya, besi. Waktu itu Topiknya, materinya kayak gimana tuh? Iya banyak. Salah satunya pada saat di Kompas tuh Aku bilang gini, Orang Madura dan Besi itu ada kemistrinya. 10 ribu. Tau tuh ya? Tau. Cuma diketok doang. Karena itu real cerita temenku, Ada yang begitu. Katanya kalau orang Madura itu Mau bongkar kapal itu, Itu kalau dibawa ke Rotterdam kalau gak salah, Itu butuh 2 minggu. Tapi kalau orang Madura yang bongkar, Itu cukup 3 hari kalau gak salah. Dan menaksir kapal Bekas itu, Gak diukur. Cuma di gini. Teg, 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 teg. Oh ini segini. Oh ini segini. Mantep banget. Segitu ahlinya besi. Lo kedapetan super power itu gak? Enggak sih. Enggak ya? Kemistrinya masih kurang sama besi ya? Kurang sama besi. Dan sampai ya saking cintanya sama besi, Mungkin sampai di rumah temenku tuh, Ada rel kereta api loh. Rel kereta api sungguhan? Rel kereta api. Jadi dulu jaman Belanda tuh, Pernah ada kereta di Madura. Terus gak dipake gitu, Relnya mungkin dibongkar-bongkarin. Ya salah satunya temenku, Pas aku main ke rumahnya, Bener-bener ini kenapa ada rel kereta api? Ya mungkin di, Mau di kiloin gitu. Memang pun cinta besi sih. Sama sering hilang waktu itu di Suramadu, Baut, Dan itu asal temen-temen tau, Yang hilang tuh baut di bawah Suramadu. Baut di bawah, Ini jembatan kan? Iya. Spiderman kayaknya yang bantu. Itu di bawahnya. Ternyata Parker orang Madura. Orang Madura. Jangan-jangan ya. Ya memang kalau identik dengan mesi, Benar memang. Apalagi kalau di Jakarta, Kayaknya banyak yang sukses, Tapi jadi pengepul-pengepul besi itu, Kalau dapet proyek, Jadi kalau ada gusuran rumah gitu. Itu orang-orang yang cepat dateng tuh ya? Ada jateng. Tiba-tiba dia dapet baut-baut, Apa ntar bisa beli HP gitu. Cara nabungnya beda sistem ya. Cara nabungnya. Ini berarti iPhone 14 mau keluar nih, Mungkin udah banyak yang sigap nih. Iya sigap dia ngincer rumah mana yang mau digusur. Tahun 2014, Traitor Muslim sama Pras Teguh dan juga Arief Al-Fiansyah Membentuk trio komika, Namanya overacting. Benar. Kenapa namanya overacting? Karena memang waktu itu stand up-nya kita overacting. Beneran literally. Tapi sekarang masih aktif gak sih? Enggak sih, Udah jalan sendiri-sendiri. Cuma waktu itu stand up-nya ya brutal. Kita makan ikan mentah, Terus juga Smackdown-smackdownan, Pakai meja, Lompatin meja gitu sih, Itu di 2014. Sekarang sudah lebih pada usia sih. Tapi masih menjadikan hubungan yang baik. Iya. Sama lah ya, Kayak putus sama mantan gitu ya. Masih menjadikan hubungan baik. Karena abis itu lo ketemu sama Jodoh sesungguhnya, Namanya Coki Pardede. Waduh. Coki Pardede. Dan barengan sama komik yang lain, Ada di dalam majelis lucu Indonesia. Nah, Kita kan semua udah kenal nih sama MLI itu. Awal terbentuknya itu gimana sih prosesnya? Awal terbentuknya dulu, Dari, Aku yang bikin itu dari Twitter dan Instagram. Jadi di jaman mungkin kalau tau, Guyonan TV, Indofeedgram, Itu kan semuanya pada bikin video lucu. Kita nilai video, Video-video tadi. Nilai, Jadi kayak bikin video reaction. Iya, Kita kasih stempel, Ini lucu, Ini enggak, Seperti MOI loh. Duh bener, Makanya namanya majelis lucu Indonesia. Sertifikasi lucunya tuh dari kalian gitu. Iya, Tapi kalau kita enggak mensertifikasi kulkas halal. Enggak kalau itu. Cuma dulu ya, Kayak orang bikin video apa, Ya pada protes sih, Kayak, Lu dari mana indikator lucu atau enggaknya? Ya terserah kita gitu. Iya, iya, iya. Cuma itu, Ternyata banyak yang seneng karena, Mungkin ada beberapa yang resah, Ini garing nih. Gitu. Cuma kita enggak membenci sebenarnya, Kita menilai aja, Ini sampah. Ini enggak lucu. Sampai beberapa, Ada yang ribut juga sama orang. Karena ngerasa videonya dilecehkan gitu. Karena kan dulu, Kita nge-replay videonya, Terus di ending, Ada Yudha Keling tuh, Ceria, Orang kalau enggak ngerti mainannya, Apa nih kenapa gue dikatain bangsat? Gitu. Ada beberapa yang sampai di telpon dulu, Katanya, Akun mereka sepi, Endorsan. Karena, Kalian bilang enggak lucu. Karena kita bilang enggak lucu. Terus berkembangnya bisa sampai sebesar sekarang, Itu proses gimana tuh? Dari video-video di Twitter, Eh, video-video itu, Di Instagram, Di Twitter, Terus dulu ketemu Patrick Effendi sih. Buat teman-teman yang enggak tahu, Patrick Effendi tuh yang bikin koboy junior. Jadi dia sudah biasa mengeksploitasi anak sih. Ketemu dia, Karena dia ngerti bisnis model, Yaudah kita join sama dia gitu. Jadi, Udah bang, Ente yang ngerti bisnisnya, Yang ngerti ofisnya, Kita yang bikin kreatifnya. Itu sih salah satu, 2017 kalau enggak salah, Itu yang bikin MLE jadi jelas tujuannya. Iya, iya, iya. Nah itu kan, Kalau ketemu coki itu berarti sebelumnya? Ketemu coki itu. Sebenarnya, Sebelum bikin MLE? Sebelum, sebelum. Kesan pertama pas ketemu coki gimana? Tidak beragama, Sehingga pasti. Enggak, coki, Dulu awal kenal itu, Karena kita jadi mentor di Suci Kompas itu. Kita sering ketemu, Dan ngobrol-ngobrol, Komedinya cocok ternyata. Gitu, Enggak lebih gelap dia sih. Tapi maksudnya, Saya unik orang punya, Pandangan yang unik. Dulu, Enggak banyak stand-up komedian yang berani bawa dark comedy ke atas panggung. Salah satunya, Udah ada beberapa, Tapi aku sama coki salah satunya dulu yang mempopularkan itu. Dulu di acara komunitas, Saat yang lain materinya, Tidak ada yang dark, Kita bahas dark. Memang beberapa ada yang terlalu ngilu mungkin. Nah, makanya pas Oktober 2018, Lo sama coki juga sempat kena masalah kan? Karena materi yang dibawakan. Sampai akhirnya, Bikin keputusan, Akhirnya mundur dari MLE. Itu beneran mundur ya? Enggak sih itu. Itu biar kayak ria-ricis aja pamit-pamit. Oke, waktu itu sih, Kita mundurnya lebih pada alasan keamanan MLE-nya. Karena waktu itu kita nggak tahu, Ini mau diapain gitu. Ini yang masak-masak itu bukan sih? Iya, yang masak-masak. Udah masak, Tidak jadi chef beneran, Malah jadi burun. Kita mundur salah satunya buat, Mengademkan suasana aja sih. Oke, oke. Dulu juga pernah diserbu sama Blink, Alias fansnya Blackpink. Nah, kalau itu kada-kada apa? Kita kalau ditanya, Pernah diserbu ini, diserbu ini, Lupa. Karena saking banyaknya mungkin. Agak kalau sama K-pop, Kayaknya jarang. Paling dulu sempat sama fans, Atta Halilintar. Oh, maksudnya ini, Kalau K-pop jarang. Yang pernah sama Atta Halilintar. Iya, yang pernah sama fans Atta. Oh iya tuh, inget tuh dulu. Aduh, lupa lagi tuh karena apa. Gue nonton videonya juga. Yang, ya kita ngerosting Atta gitu. Kan Atta dulu, Menjadi gembel, Terus juga katanya bikin Mid and grade di masjid. Kita sebenarnya nyerang tuh bukan personal. Nyerang kelakuannya gitu. Tapi ya, A-team, A-team piatu. Fans mereka Kayaknya gak terima gitu. Oke. Tapi, Enggak sih, aman. Pertanyaannya, Setiap lo berhadapan sama konflik seperti itu, Cara untuk bisa bikin Jadi adem lagi itu gimana? Apakah kalian sudah punya rumusnya, Makanya, Yaudah, Yaudah, Serbu aja orang, Udah tau cara nanggulanginnya. Sebenarnya, Yang kita takutin itu cuma hukum. Maksudnya, Kalau orang mau gak terima, Mau apa, Itu masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau sudah hukum, Itu kayak, Waduh, Kok lumayan hukum-hukuman gitu? Maksudnya, Jadi kayak, Udah gak seru lagi orang kita masalahnya, Rostingan, Udah masalah ini, Kok udah bawa hukum? Itu yang susah, Agak lebih ribet. Tapi kalau cuma, Di DM, Di ancam, Viral, Apalagi, Untuk seorang Coki Pardede, Gak ada takut, Dia kayaknya hampir tiap tahun, Bikin rusuh, Kemarin soal tweet dia, Soal banjir, Di 2020, Terus juga soal Covid, Dia nge-tweet, Paling, Yang, Kalau kayak Coki gak akan bingung, Tapi yang bingung manajemen, Karena kita lagi deal sama ini, Lagi deal sama ini, Cok bisa diem dulu, Gitu, Coba kalau cara menghadapinya, Kita biasanya anggap santai aja, Gak usah, Ada beberapa, Selebgram atau artis, Yang kalau di DM kasar, Dia post, Gue dikata-katain apa, Itu menurutku, Itu akan lebih nge-trigger orang, Buat ngata-ngatain, Gitu, Jadi kalau ada yang ngata-ngatain, Kalau gak bisa dibercandain, Gak usah diexpose, Gitu, Dulu ada satu Ormas, Yang nyerang kita, Sebenarnya kita tuh, Sudah telepon, Sudah telepon, Kita kontenin tuh, Dia marah-marahnya, Sebenarnya kita kontenin, Karena untuk nunjukin bahwa, Ini santai, Kita santai gitu, Kalau kita tanggepin serius, Kita somasi balik, Kita cari orangnya, Itu kayak effortnya, Gak ada abisnya, Dan, Kalau menurut, Almarhum Joki padanya, Oh gak deh, Udah hidup, Udah hidup lagi ya, Itu adalah bagian, Freedom of speech mereka, Jadi kayak, Kita bebas, Ngontenin apapun, Dan orang, Bebas bereaksi apapun, Sama kalau DM, Di fitnah apa tuh, Biasa aja gitu, Kasar itu biasa aja, Biasa, Sampai, Di DM tuh kalau, Saya penggal, Kamu saya ini, Kamu, Itu kayak, Yang awalnya serem, Lama-lama, Wah gitu, Bukan meremehkan, Ya deg-degan juga sih, Tapi, Sampai kita ngungsi dulu, Ke BSD dulu, Maksudnya orang di luar kita, Mulai kena, Itu yang agak susah, Susah di counter sih, Susah di kontrol, Pada saat, Masak-masak itu, Beberapa orang mas, Datang ke kantor MLI, Bawa somasi, Nah itu lebih pada, Kita repot, Apa namanya, Damage controlnya tuh susah, Kalau ke kita doang, Coki, Bahkan coki kayak siap, Kalau kita tiba-tiba, Dipukul orang, Ya itu adalah, Resikonya, Cuma kalau orang di luar kita, Jadi kena ruginya, Nah itu susah, Susah di kontrol, Berarti banyak sekali, Masalahnya selesai, Tapi dengan, Jalan tengahnya tuh, Akhirnya, Ada mediasi, Ada closurenya gak sih, Atau banyak yang kayak, Ya udah, Tunggu udah, Orang pada lupa aja gitu, Sebenernya orang Indonesia kan, Cepat naik, Cepat lupa juga, Sebelum, Om Deddy, Korbuser terkenal dengan, Podcast Solusi, Dulu saya udah pernah, Minta maaf, Kalau kalian minta maaf, Ini akan, Apa namanya, Mungkin akan reda, Tapi kalau kita minta maaf, Itu adalah pembenaran, Kalau kita salah, Gitu, Misalnya saya masa, Dituduh, Kamu menista agama ya, Lo enggak, Lo enggak saya gak menista, Gitu, Saya gak, Maksudnya gak gini, Tapi kalau kita, Yaudah sorry deh, Gue maaf nih, Menyinggung kalian, Orang jadi gak bisa belain kita, Misalnya ada yang belain kita, Ngapain lo belain muslim coki, Orang mereka aja gak aku salah, Nah, Itu yang susah, Jadi kalau ada masalah, Itu kita harus statement, Tapi jangan juga minta maaf, Kalau memang gak salah ya, Jadi mending kita state, Oh enggak, Maksud kita begini, Begini, Tapi kalau ada yang masih, Minta maaf dong, Minta maaf dong, Kita gak akan, Ngikutin mereka sih, Ya, Meskipun tetap deg-degan tadi, Ini muslim, Selain tadi ya, Udah kisahnya, Tentang, Dia dan coki, Sebagai salah satu pionir, Dark komedi di Indonesia, Di sisi yang lain, Muslim ini katanya, Seorang family man sekali, Lo sama istri, Udah berapa lama menikah? Tiga tahun, Tiga tahun, Gimana ceritanya, Awal ketemu sama, Yang tersayang itu, Sampai yakin, Ini dia nih jodoh gue nih, Awalnya dulu, Dia nonton, Nonton acara MLE sih, Nonton acara MLE, Yaudah kenalnya disitu, Itu cukup cepat juga, Prosesnya, Tiga bulan, Nekat datang ke rumahnya, Lamar, Aku kan orang Madura, Dia orang Kalimantan, Dan ada banjar, Ada dayanya juga, Jadi ya agak, Ada histori lah ya, Jadi pas sampai ke Kalimantan, Agak nunduk-nunduk gitu, Apakah ada drone? Gitu ya, Itu awal kenal ya, Sekitar 2019, Di acara MLE, Dia datang nonton, Ya dari situ, Kenal, Dekat-dekat, Datang rumahnya, Dia datang ke rumah saya, Cukup cepat, Tiga bulan, Langsung lamaran, Habis itu, Tiga bulan kemudian, Nikah. Nah, Sekarang kan lo udah punya anak nih, Lo pernah bayangin gak sih, Kalau ntar suatu hari, Anak lo gede, Tiba-tiba, Eh, Ayah kan selalu jadi role model anaknya, Banget. Maksudnya, Kan kita, Kayak, Ingat-ingat zaman remaja dulu, Ngelakuin segala macam, Kenakalan kita gak mikir nakalnya, Tapi kan orang tua kan mikir, Aduh ini anak gue badung banget, Gitu, Terlalu kalau one day, Tiba-tiba anak lo, Deep talk sama lo, Ketemu, Panggilannya papa atau apa? Papa sih, Papa ya, Papa, Aku kalau gede, Pokoknya pengen 100% kayak papa, Kira-kira, 100% kayak papa ya, Jalan pake sarung, Sendal jepit, Gak dia cewek, Soalnya dia cewek, Tapi kalau dia mau naked sih, Gak apa-apa, Itu kan pilihan fashion ya, Pengen kayak papa deh, Dengan gayanya dia sendiri, Tapi mungkin, Ya, Se-vokal muslim, Se-berani muslim, Paling kalau aku akan, Tidak akan membatasi pastinya, Yang jelas, Anakku gak boleh temenan sama anaknya Coki sih, Karena kayak, Masa, Kalau ngeliat sejarahnya, Ya, Kayak udah gitu harus kita potong nih, Mata rantai apes ini, Ya kan, Kalau dia mau jadi apapun sih, Saya sih tetap dukung, Maksudnya mau dia jadi komedian, Mau dia menyuarakan ini, Tapi, Ya, Kasih tau, Ya, Nah, Tidak apa-apa kamu, Jadi apa yang kamu inginkan, Tapi ini, Isi DM papa, Mau kamu isi DMnya begini, Gitu, Karena, Udah ada pelajarannya, Aku gitu, Jadi bisa ngasih, Apa nama, Jangan lah, Yakin kamu mau ngambil jalan ini, Gitu sih, Oke, Kita balik lagi ke dunia, Praktikan ya, Lu tadi udah bilang juga, Jadi aktor pendukung di film, Miracle in Cell No. 7, Nah, Awalnya itu kan, Biasanya kan, Tadi lu juga sendiri bilang, Senep komedian, Biasanya dipanggil untuk casting, Atau diajak main film, Itu biasanya untuk mengisi peran, Humor, Lucu-lucu, Lucu-lucu, Tapi disini kan, Nggak, Nggak begitu nih, Nggak begitu, Perannya serius kan, Berarti, Waktu itu diajaknya, Gimana tuh, Menawarkannya tuh, Kayaknya dia, Ini ada, Dua kemungkinan sih, Antara memang, Aku dipanggil, Atau, Yang jadi polisi, Nggak jadi, Kayaknya sebegitu, Soalnya gue di callingnya, Waktu itu, Kayak ada screen test gitu, Ngobrol-ngobrolnya, Bukan jadi itu, Tapi kayaknya, Gara-gara, Yang jadi polisi, Nggak tau kemana, Tiba-tiba, Yaudah, Mas Muslam nanti, Jadi polisi aja, Begitu, Ini udah ikutan casting juga Pak, Ini ada videonya, Udah yang ini aja gitu ya, Nggak, Nggak pernah ada casting itu, Maksudnya dia dipanggil, Ini doang, Buat screen test doang, Waktu itu kan screen testnya kan, Untuk jadi, Orang lain kan, Belum, Belum, Justru, Mungkin yang jadi polisi, Nggak jadi, Akhirnya aku yang dijadiin polisi, Begitu, Waktu dilatihan sih, Ini bedanya nih, Karena biasa di Youtube, Itu tuh marah-marah lucu, Jadi kayak marah-marah, Orang responnya ketawa gitu, Tapi disitu, Susahnya adalah, Kan disitu salah satu, Jadi polisi yang, Kejam ke Vino, Mau pulih, Nginjek-ninjek Vino gitu, Itu yang, Ini orang, Nanti nggak sedih, Malah ketawa nih, Di beberapa, Instastory, Yang mention aku sih, Emang, Nggak jadi sedih, Gara-gara, Tretan muslim gitu, Cuma waktu itu, Untuknya, Hanung Brawantio, Ngarahinnya, Gampang gitu, Dia, Nggak tau ya, Dia tau aku komedian, Atau nggak, Yang jelas, Yaudah nanti, Begini, Begini, Cukup gampang, Ngarahinnya, Memang jadinya, Muka saya nggak ke syuting, Itu tantangan sih, Karena biasa marah lucu, Tapi disitu harus marah, Yang ngeselin gitu, Itu tantangan kalau syuting ya, Tapi sebagai stand up comedian, Lu masih ketemu sama tantangan nggak sih? Stand up comedian, Kalau sekarang sih, Tantangannya paling ini, Kan MLI ini, Mengklaim kita adalah, Pusat kelucuan gitu, Terus, Aku sama Coki, Salah satu, Yang diandalkan lah di MLI, Itu paling bebannya itu, Jadi kayak stand up dimanapun, Di apapun tuh kayak, Harus lucu, Ada beban, Wah pasti lucu nih, Tapi itu emang, Beban semua stand up comedian nggak sih? Even nggak cuma, Nggak cuma di acara ya, Mereka di hire untuk, Lucu, Tapi di tongkrongan aja, Temen-temen tuh, Pasti semuanya punya ekspektasi, Bahwa harus lucu gitu, Mungkin ada begitu juga, Ya tergantung orangnya, Maksudnya kalau kayak, Uus mungkin, Dia kan mungkin lebih, Vokal kayak Dustin, Dustin bukan stand up comedian, Tapi dia comedian, Memang biasa kalau ada dia, Itu ditunggu lucu-lucunya gitu, Kalau aku sih, Ya kalau ada yang nyuruh, Malah males, Wah muslim nih, Lucu dong, Lucu nih, Lucu nih gitu ya, Jadi seperti orang-orang di sekitar sini nih, Mengharapkan itu ya, Banyak yang menanti sepertinya, Ya kata Gilbass itu, Kada stand up comedian, Dia bilang, Kenapa cuma komedian, Yang disuruh gitu, Maksudnya penyanyi, Sampai kalau ditongkrong kan, Kalau di acara keluarga, Oh iya kalau di acara keluarga, Kalau ditongkrong ya, Kalau misalnya, Satu lagu dong, Misalnya nih, Lagi pergi ke sebuah, Cafe, Terus ada home bandnya, Oh iya kalau itu, Suruh nyanyi, Kalau stand up comedian enggak, Lagi silaturahmi, Lagi halal bihalal gitu, Wah coba nih, Lucu dong gitu, Kalau kata Gilbass, Yang pegawai bank, Juga enggak disuruh, Ngitung uang kan, Pegawai bank nih, Hitung uang dong, Enggak ada yang begitu, Cuma komedian doang, Beban suruh ngelucu, Di mana-mana, Selain jadi komika, Dan aktor, Muslim, Masih ada hal lain, Yang pengen dicoba enggak, Hal yang lain, Dicoba, Pengen jadi toko agama sih sebenarnya, Beneran sih, Oh beneran sih, Pengen jadi toko agama, Tapi, Enggak sih itu terlalu berat sih, Jangan-jangan, Jangan jatoh agama, Sebenarnya, Aku tuh pengen jadi safe beneran, Pengen jadi safe, Pengen jadi safe, Karena dulu tuh dari SMP, Itu ada temenku yang kakeknya safe, Di luar negeri gitu, Dia ada bukunya, Aku sampe minjem, Terus tontonanku tuh, Ya, Food channel semua, Tonton di Youtube, Karena memang pengen beneran jadi safe, Cuma kan, Sayangnya gerbang, Gerbangnya kemarin, Segini lah gitu ya, Maksudnya gerbang perjumpaan, Masyarakat Indonesia, Dengan muslim seorang chef tuh, Langsung, Kemarin agak heboh ya, Agak heboh, Itu juga, Tapi, Kalau pengen dicobanya itu sih, Pengen jadi safe beneran, Maksudnya, Gak harus di restoran yang mewah, Yang beneran diperdagangkan, Itu salah satunya, Aku bikin acara masak bang, Oke, Itu sebenernya adalah, Ke egoisanku untuk, Anjir, Aku nih, Bisa loh masa aneh-aneh, Gitu, Tapi kan gak mungkin, Terlalu aneh sih, Tapi, Tapi akhirnya aku bisa, Makanya orang, Meskipun isi Youtube itu, Dolar kuning semua, Karena isinya, Muntah-muntah, Cuma akhirnya, Aku bisa menuangkan, Keinginanku buat jadi safe sih, Sebenernya, Mungkin di luar sana, Ada yang punya restoran, Dan pengen menawarkan, Posisi, Master chefnya kepada, Mungkin kalau gak mau, Langsung restoran, Dari dapur bencana alam, Bisa juga, Kan kalau orang korban bencana, Gak mungkin, Mikirin, Ini kayaknya kurang asin deh, Gak mungkin begitu, Karena, Rumah mereka udah, Tapi, Lu kan udah punya coffee shop, Ada coffee shop, Ada tempat makan juga, Ada beberapa, Kopi Ormas namanya, Enggak kalau itu, Belum ada coffee shopnya, Baru kopinya doang, Itu kopinya doang, Ini berarti produk ya, Kopi Ormas ya, Kalau coffee shop yang ada, Restorannya juga itu, Yang ada tempat makannya apa namanya? Itu, Ada beberapa sih, Ada nasi sampah, Ada hunger, Terus juga, Yang mau buka lagi nanti, Bebek Madura, Permaduraannya, Pokoknya, Meskipun gak jadi safe, Tapi aku pengen juga, Menyalurkan, Keinginanku, Ya bisnis kuliner tadi, Oh jadi kalau di restoran-restoran itu, Gak ikutan meracik, Kalau ada yang mau keracunan sih, Boleh, Pokoknya, Lebih kepada hal-hal yang, Berbau Madura, Sama cukur, Cukur Madura, Aku nanti mau buka barbershop, Cukur Madura sama Cukur Asgar apa bedanya? Kurang tahu, Kayaknya kalau Cukur Madura, Gak pakai masker deh, Gak divaksin kayaknya orang, Biasanya kan, Kalau di tempat cukur yang top collection, Rata-rata kan Asgar itu asal Garut kan, Ya asli Garut, Cukur Madura nih sebenernya sama juga barbershop, Nanti, Ini kalau barbershopku, Nanti aku buka barbershop, Dimana orangnya gak boleh request, Ini belum ada ya, Di Indonesia belum ada, Terserah yang nyukur, Terserah capture, Di depan itu bukan kaca, Tapi TV, Sama Playstation, Jadi surprise ya, Surprise, Karena aku pernah denger, Katanya di Belanda gitu bang, Yang ngerti pala orangnya, Itu adalah capture-nya, Kalau orang sekarang kan, Palanya mencong, Request yang ini dong, Fate cut dong, Itu gak masuk, Jadi nanti, Saya tunggu aja, Mau buka barbershop, Gak boleh request, Pilihannya cuma, Kerja atau nganggur doang, Pilihan, Apa top collectionnya, Kerja atau nganggur doang, Dan itu spesifik juga, Kalau kerjanya kerja apa, BUMN, Agensi, Apa gitu, Terus nganggurnya juga, Nganggur tinggal di rumah, Apa nganggur, Ngekos, Apa nganggur apa, Tapi ada bentuk rambutnya, Gak ada, Cuma tulisan aja, Jadi api nih, Pokoknya mau, Kerja profesi ini, BUMN, Berarti dia rapi, Saya anak agensi, Berarti bisa freestyle, Nanti aku misalnya kerja, Dia nganggur, Gak tinggal sama orang tua, Gak ada ijasa, Wah, Itu dia saatnya, Ini bukan, Bukan dipitak-pitakin ya, Tapi di, Terserah capsternya, Misalnya ada, Disini ada, Garus apa, Ini moha setengah, Misalnya begitu, Menarik sekali, Kapan nih bukanya? Mungkin, Dua bulan lagi, Lagi, Lagi nyari orang yang mau, Menjalankan bisnis ini, Menjalankan bisnis ini, Itu maksudnya, Capsernya kah? Iya capsternya juga kan, Yang dicari, Ini susah nyari capsternya, Maksudnya, Nanti emas nyukur, Tapi, Terserah emas, Gitu, Itu kan susah, Biasanya mereka, By order ya, By order, Misalnya ini tipis, Ini gak boleh, Beneran gak ada kaca, Kacanya di belakangnya, Mereka lebih, Mungkin motongnya bisa, Menerima, Marah-marah, Customer-nya itu, Itulah, Gunanya CCTV di depan, Jadi dia gak boleh, Apa, Gak boleh protes, Dan memang ada disclaimer ya, Mungkin nanti kita akan ada, Tanda tangan materai, Jadi, Karena kita mau cukur, Ngasih experience juga, Karena kayaknya orang tuh, Cukur kan gitu-gitu aja misalnya, Orang tuh cari aman kan, Cari aman yaudah, Begini, Yaudah begini, Ini lo agak sedikit, Kuluh dari zona nyaman ya, Ini aku cukur sendiri, Beneran? Iya, Udah sekitar, 6 tahun ini, Aku gak pernah cukur ke orang, Cukur sendiri, Ngecat rambutnya pun, Ngecat sendiri? Enggak, Dibantu istri, Tapi maksudnya, Nyukurnya itu, Karena sensasi hasil beda-beda itu bang, Kecuali anda yang, Pekerja bank, Mungkin itu gak bisa aneh-aneh, Ibutin peraturan ya, Ya karena kan, Jiwa anda sudah dijual ke bank, Itu kan, Tapi maksudnya, Kalau anda agensi, Atau apa, Itu kayaknya, Menarik kalau orang, Hasil cukurannya itu, Surprise gitu, Iya, Itu yang belum berada, Setiap kali pergi ke tempat cukur, Kan pasti kita pengennya, Yang ada di bayangan kita, Yang pasti yang udah-udah, Yang udah-udah, Dan kadang, Dirapin aja mas, Nah, Gitu, Jadi kalau ini dateng, Diskusi dulu, Tapi sebenarnya diskusinya, Gak isinya kan, Gak isinya, Dia ngasih tau, Antusiasnya apa, Saya pengen yang, Suka di Jepangan, Suka apa gitu, Tapi gak boleh menentukan, Saya mau tipis, Gak boleh, Bisa didengerin, Bisa enggak juga tuh ya, Bisa, Lebih pada gak didengerin sih, Karena yang ngerti, Sekalian yang ngerti, Pala Oranya kan, Capsternya gitu, Dan ada tanda tangan materai tadi, Tidak boleh menentukan, Sukses ya, Buat barbarnya, Buat lo yang kayaknya dari dulu, Aduh, Pengen cobain gaya rambut, Tapi gak berani, Udah, Langsung potong aja, Habis itu kalau pasti berani potong di mana aja, Muslim nih, Kayaknya tertarik sama dunia rambut, Karena waktu SMP, Juga dia pernah jadi anak punk, Ini info dari mana sih, Gak, Gak sampai jadi anak punk sih, Jadi ini doang, Kan dulu di jaman 2000-an tuh, Musim lah, Punk, Black metal gitu, Ya sempat ikut-ikut, Musim-musim gitu, Tantesan akrab sama Dustin ya, Karena Dustin juga pilihan musik ke arah sana tuh, Iya, Ternyata, Aku gak suka loh, Kalau sama sama Dustin, Gak, Kok ini ngerti ini juga, Aduh, Kenapa saya, Mana Zodiacnya sama-sama Pisces, Jadi rambut dulu pernah juga? Pernah ya, Mohak terus juga pake, Ntar loh, Mohaknya pake, Wax beli di, Supermarket, Atau pake Ibon, Pake lem kayak gitu loh, Pake lem, Di jaman segitu kan, Lebih tahan lama juga sih, Sama Barbara, Tahu gak Barbara, Barbara kok kayaknya, Anak lama kayaknya, Itu adalah wax jaman dulu, Banget, Yang, Gitu tuh, Oh foam ya? Ya kayak foam, Itu keras tuh, Atau di lip, Di sasa gitu, Tapi bukan anak pang, Anak pang kan, Di jalan-jalan, Kalau ini gak, Ini stylenya aja ya, Stylenya aja, Tapi emang secara musik, Arahnya tuh, Lo lebih suka dengerin ke arah sana ya, Musik-musik yang mungkin, Sebenernya berubah-rubah ya, Di, Di jaman itu, Karena mungkin, Punk, Black metal tuh keren, Ya dengernya masih muda, Masih muda, Bergeser ke SMA, Itu sudah mulai, Kayak, Saint Loco, Bondan Prakoso, Gitu, Setelah menikah? Setelah menikah, Sekarang saya dengerin nyeran, Loh, Hei, Sepertanya nih, Buat Bang Nina, Apa? Gitarnya itu nyolok, Apa? Nyolok, Oh nyolok, Selalu nyolok, Kecuali main di dasyat, Gitu Bang, Oh main di dasyat, Dasyat kan minus one, Datang bertiga, Yang dua nyanyi, Yang satu main gitar pura-pura, Gajinya sama, Gajinya sama, Itu namanya, Bineka Tunggal Gitar, Soalnya gitaris teran ini kayak, Tukang ecek-ecek di Dangde, Tau gak sih, Yang hebat-hebata sendiri, Gitu, Oh bukan, Oh yang mana, Run, Oh iya, Oh iya, Dicolokin beneran, Soalnya saya juga nanya ke Eka Gustiwana, Fungsi Reza Arab apa, Apakah Instastory, Dia gitu, Jawabannya apa? Dia bilang, Reza Arab, Salah satunya, Ya repost Instastory, Tapi dia juga bikin lagu, Dan kalau perform live, Dia MC, Yang hype, Oke, Ini hari ini, Muslim tuh pake sarung, Ini gundala ini, Jadi kita kerjasama, Oh, Bumi langit, Ya ini kerjasama, Merchandise resmi, Bumi langit, Ini emang, Mereka produksi sarung, Ini emang sarung ya, Sarung ini emang, Mau sholat disini tak, Kenapa sih, Lo suka banget pake sarung, Karena di Madura pake sarung, Oh iya bener ya, Jadi, Pada saat, Orang ke mall, Di jalanan, Itu pake sarung, Pada saat aku ke Surabaya, Sehari-hari kan pake sarung, Temen-temen nanya, Kok pake sarung sih, Justru saya nanya, Kalian gak pake sarung gitu, Pas di Jakarta, Aku bawa juga tren ini, Ya sampe ke mall, Tapi, Kalau mall-mall kayak, Senain City itu memang agak, Dilihat-lihatin gitu, Apakah dia bawa tas, Kan diperiksa, Tapi sekarang udah pede aja sih, Mau di mall Senain City, Apalagi sekarang kan juga, Banyak gerakan berkain juga ya, Ya ada tuh, Apa tuh kalau gak salah, Di Instagram ya ada ya, Indonesia berkain, Terus kayak anak-anak buddha, Sekarang juga lebih banyak pake, Pakaian tradisional juga, Jalan-jalan, Keren berarti lu, Visioner, Duluan malah, Duluan, Sebenernya bukan visioner, Karena ini ya, Emang lifestyle ya, Emang di Madura, Ya pake sarung, Jadi kan lebih, Enak juga nih, Lebih enteng, Iya, Gue baru sadar juga, Suka merhatiin, Kalau abis ngelewatin, Tukang besi, Kalau misalnya, Baada Maghrib gitu, Emang selalu ada, Yang pake sarung, Keluar sambil ngopi ya, Yang punya tokonya, Oh di toko Madura, Toko besi itu kan, Biasanya orang Madura kan, Toko besi sama ini, Toko kelontong Madura, Yang kemarin katanya, Itu gak pernah tutup, Sampai kiamat gitu, Hahaha, Bener gak sih, Toko rokok, Dan sembako gitu, Itu gak tutup-tutup, Ambisi lo yang belum tercapai apa? Ambisi yang belum tercapai adalah, Apa ya, Sebenernya, Cita-citaku yang belum tercapai adalah, Punya acara TV, Hmm, Dengarkanlah, Ini, Ini adalah, Maksudnya kalau, Di Youtube, Memang kita bukan nomor satu di Youtube, Tapi kita merasa, Udah pernah nyoba di Youtube, Dan skenanya udah tau, Dan udah dapet crowd lah, Justru yang kita penasaran tuh, Di TV, Pengen tau nih, Gimana responnya ya, Kalau penonton TV, Iya, Tapi dengan style kita, Jadi KPI tolong, Anda jangan nonton TV dulu, Kayaknya sebenernya, Yang pengen lo adik di TV, Banyak sih, Cuma karena, Maksudnya kayak, Bang Vincent Desta, Dia punya acara di TV, Kita pengen punya acara, Tapi dengan style kita, Mau itu jam tayangnya, Jam 12 malem, Juga gak apa-apa, Kayak dulu, MTV, Insomnia nya, Adit Insomnia itu, Itu kan ada, Malem, Sedikit ngomong, Iya mungkin, Bahu-bahu ke arah menjurus tuh ya, Itu mungkin, Lu bisa pake ini, Konsep kayak rokok, Jadi nanti yang buat di TV ini, Mungkin, Rata-rata muslim, Oh, Enggak justru, Aku mau men-challenge penonton Indonesia, Jadi pengen apa adanya ya, Lihatlah komedi ini, Ini orang tsunami, Ini orang kanker, Gitu, Enggak ini contoh, Contoh, Bukan begitu, Ini tayangnya di Youtube juga kok, Ya, Pengen ngebawa, Sebenernya bukan, 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 Sombong pasti kita yakin, Justru kita mau nyoba, Maksudnya, Crowd TV, Kalau kita, Gini, Anak muda kan males nonton TV, Sekarang karena, Gak ada tontonannya, Kita penasaran, Kalau kita dikasih, Platform di TV, Anak muda tadi, Mau gak nonton TV, Gitu, Ya, Mungkin salah satunya, Ya, Mungkin kuis-kuis aja, Cuma yang mungkin kuis style MLE, Kalau di, Volkatif akan ada tebak agama, Tebak penghasilan, Mungkin kalau MLE bikin, Tebak sisa umur, Gitu, Mungkin, Mungkin, Salah satunya, Mungkin, Silahkan nih, Buat para produser TV, Yang tertarik dengan konsep barusan, Bisa langsung, Hubungin aja Instagramnya, Tretan Muslim ya, Benar, Karena, Karena, Ya tadi, Kita penasaran kan, Kalau kita di Youtube bebas nih, Kalau di TV, Bisa gak kita cari, Garis tengah, Antara kebebasan kita, Dan aturan, KPI yang sangat luar biasa itu, Gitu, Itu, Itu yang, Yang masih jadi ambisi, Dari kemarin sih, Semoga ambisinya bisa, Terlaksana ya, Setahir Slim, Di luar sana, Pasti ada nih, Banyak sekali, Pasti gue yakin, Bli-bli fans, Yang mungkin, Pengen juga, Jadi stand up comedian, Ya, Dengan, Style, Melawak seperti dirimu, Yang cukup dark, Gitu ya, Ada gak pesan, Buat mereka-mereka, Yang pengen jadi, Teretan Muslim, Jangan sih, Gitu, 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 Biasanya, Teman-teman stand up comedian, Mereka, Bukan pengen jadi ini, Biasanya mereka, Mereka punya, Punya, Style-nya sendiri, Oke, Ya udah, Ini general aja ya, Buat teman-teman luar sana, Yang pengen jadi stand up comedian, Sekarang sih, Udah, Banyak ya, Kalau dulu, Di jaman dulu, Kita masih meraba-raba, Ini gimana caranya, Gitu, Cuma sekarang, Udah ada komunitas-komunitas, Juga ada kompetisi di TV, Dan ada, Modul-modul belajarnya, Panji juga ada, Buku cara, Menjadi stand up comedian, Lebih gampang sih, Cuma ya, Paling harus diperhatikan, Harus bedanya itu, Karena kalau, Dia stand up comedian, Kan ini udah bertahun-tahun, Ada yang jelek, Ngomongin jelek juga, Ada yang, Dari Bata, Banyak stand up comedian, Dari Bata, Jadi, Mungkin cari, Titik bedanya aja, Kalau, Biar-biar punya, Highlight lah, Carilah keunikan, Di dalam dirimu, Ya, Benar, Oke, Tepuk tangan buat reta mas men, Dateng kan, Fitur 2 jam, 2 jam sampai, Sampai langsung, Oke, Dapet apakah dia, Wih, Entah kenapa, Dapet kadonya ini, Dapet, Gamebot, Gimana, Ada, Kisah, Tersendiri, Dengan gamebot, Apa dulu, Masa muda, Sempat jadi, Abang-abang gamebot, Yang dirantai pakai karet, Guaduh, Jujur gak ada loh, Gamebot, Ini harus ada hubungannya, Apa gak ditakutnya, Ini sebenarnya, Alasannya apa ya, Alasannya apa, Karena muslim, Seorang pro gamer, Di instagram, Karena saya gamer, Enggak saya buka, Aku tuh suka, Disclaimer, Disclaimer gitu, Dulu kan, Instagram pro chef, Sosohan chef, Sekarang, Sosohan gamer ya, Dinamanya pro gamers, Karena emang seneng nge-game sih, Ini berarti karena, Olahmu sendiri ya, Nus pro gamer di instagram ya, Terima kasih, Sekarang saatnya kita juga pengen bagi-bagi hadiah, Buat BliBli Friends, Tinggal jawab aja di kolom komen, Siapa yang paling cepat dan benar, Dia akan dapat hadiah voucher dari BliBli, Yang pertama, Apa profesi muslim, Sebelum menjadi seorang stand up comedian, Yang kedua, Siapa kan nama asli dari, Tretan muslim, Langsung aja jawab di kolom komentar, Yang cepat dan benar, Bakal dapat hadiah voucher dari BliBli, Pak muslim, Boleh gak sih, Kalau kita minta tolong, Boleh, Nelfon satu orang yang berjasa, Di dalam karirnya, Tretan muslim, Berjasa dalam karir, Mungkin ngucapin, Apapun yang dirasakan, Misalnya, Terima kasih, Saya mau nelfon ibu saya, Tapi bahasa Madura, Kasian yang translate, Sampai nelfon istri aja kayaknya, Boleh, Iya, FII dulu pada saat saya nikah, Mertua saya itu gak tau kerjaan saya apa, Loh, Bukannya itu pertanyaan sebelum memutuskan, Anaknya boleh di nikah, Itu dia, Makanya aku juga, Ini, Kok saya ngelamar, Ini gak ditanya kerjanya apa, Gitu, Padahal, Mertua saya itu cukup, Islamnya yang sangat straight, Dan dia sempat ke, Monas di tahun 2018, Jadi bayangin, Mertua saya, Yang islamnya straight gitu, Dan punya anak, B****, 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 Bagian situnya aja, Udah langsung ngucapin terima kasih ya, Sama istri ya, Sama istri makanya, Sama istri aku ya, Dan, Istriku tuh, Ngenalin aku dulu, Namanya Adit, Oh iya, Karena namanya, Namanya kan Adit ya, Karena nama, Teretan muslim, Sepertinya sudah tercoreng, Seperti, Jadi dia mengenalkan, Ini Adit namanya, Soalnya diaman sekarang, Gampang ya, Kalau ngecek calon menantu, Google, Eh keluar semua, Teretan muslim, Kasus, 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 Kasus gitu, Ini di loudspeaker ya, Boleh deketin ke microphone, Aduh gak diangkat, Kalau gak diangkat, Kita nelfon, Ibu saya aja, Oke, Kalau ibu, Kalau orang tua saya, Kerjaan apapun, Mereka dukung sih, Tapi, Tetap, Tetap mengingatkan, Bapak, Bapak tuh, Whatsappnya gini, Jangan, Terus-terusan berteman dengan Coki, Serius gitu, Carilah majelis ilmu, Gitu-gitu, Terus, Sering ingetin, Di Youtube, Jangan ngomong, Bapak, Matamu katanya, Oh ini dia diangkat, Halo assalamualaikum, Assalamualaikum, Sayang, Makasih ya, Selama ini udah nemenin aku, Dari, Jaman susah, Dari, Jaman ngekos, Gembel, Sekarang, Ya sudah, Gak terlalu gembel lah, Makasih juga, Udah selalu support, Kerjaan suamimu, Yang berbahaya ini, Meskipun, Selalu khawatir, Enggak ini, Dari hatiku yang sebenarnya, Jangan dibocorin, Ya pokoknya, Makasih, Makasih sayang ini, Kamu pokoknya selalu support aku, Selalu dukung, Meskipun mungkin kamu gak setuju, Dengan style kerjaanku, Gak setuju, Berteman dengan residivis, Kamu selalu support, Dan doain, Apalagi sekarang, Ada anak, Kamu mungkin lebih khawatir lagi, Tapi kamu selalu yakin, Buat support aku terus, Makasih ya sayangnya, Iya sama-sama, Tadi kamu aneh deh, Tolong kamu bilang juga, Terima kasih ya, Bli-bli.com gitu, Tolong ngomong dulu, Tuhan lagi konten, Kamu bilang juga apa, Karena kamu gak pernah bilang dulu, Waduh, Anda sudah saya tilt, Sebenarnya asli gak romantis guys, Coba ngomong dulu, Terima kasih, Bli-bli gitu, Terima kasih, Bli-bli.com, Saya bilang makasih ke saya, Iya, Kalau tidak ada konten ini, Suami saya tidak pernah bilang, Makasih ke saya, Iya memang sebenarnya tujuan konten ini, Ini memang gitu, Yaudah makasih ya, Walaikumsalam, Malah bumerang ke diri saya sendiri ya, Emang sejarah itu ya, Mengungkapkan perasaan seperti ini, Enggak, Soalnya jadi komedian itu susahnya begitu, Kayak ngomong serius itu, Enggak, Ngelihat muka saya udah ketawa dulu, Begitu, Jadi kalau gak, Momen berantem, Baru ngomong serius itu dengerin, Kalau tiba-tiba sayang, Aku sayang deh sama kamu, Apaan sih gitu, Karena muka saya gitu, Bayangin apalagi Dustin gitu, Ngomong ke, Kamu mau gak nikah sama aku, Pasti kayak, Ngakak-ngakak gitu, Susah komedian ngomong serius itu agak, Beneran gak sih, Beneran gitu, Mau nyampein, Eh kayaknya lagi sakit deh, Beneran gak sih, Coki kemarin lagi covid, Coki kayaknya positif covid deh, Beneran gak sih, Karena semuanya dikira komedi, Bercanda ya dikira bercanda, Tapi gak cuma, Lo ke istri, Tapi kita juga sayang sama lo, Makanya kita udah bikin lo lagu, Dan kita akan menyanyikan, Wiss, Kemarin Dustin juga udah bikinin lagu, Oke, Semuanya gak luput dari bikinin lagu, Oke, Genta yang nang, Tapi bukan seta, Perkenalkan abang gue treta, Postingannya ramai dibincangkan, Komen negatif, Pasti dimaafkan, Lebih seru, Upbeat, Biasanya, Dia pake peci, Penuh cinta, Tak pernah membenci, Orisimil, Tapi tetap gayas, Sekarang dia, Disemir rambunnya, Siapa tak tertawa, Saat dia, Keluar marahnya, Emosi penuh canda, Emang tretan, Yang paling juara, Tetaplah jadi, Orang yang berani, Selalu jujur, Di dalam berseni, Dan paling mengerti, Dustin Tiffany, Tapi jujur ya, Mengerti Dasin itu adalah, SKS tak berujung, Menurut gue, SKS tak berujung, Masalahnya dia, Off cam juga begitu, Iya, Apa adanya, Iya, Itulah kenapa saya lihat, Dia unik, Dulu pas takjak siaran, Oh ini orang lucu banget, Pas udah siaran, Kok masih ini orang, Dulu kan yang kenal, Cok, Cok, Gimana Cok, Aslinya begitu, Emang begitu, Banyak yang penasaran, Asli apa enggak, Silahkan temuin langsung, Terima kasih banget, Tretan Udah Adir, Di Rooftalks, Semoga-moga, Sesi ini jadi, Sesi yang berkesan, Buat BliBliFriends juga, Jangan lupa follow, Dan subscribe, Semua sosial medianya, BliBli.com, Karena banyak hadiah, Dan promo pastinya, Menanti kalian setiap harinya, Sampai ketemu di Rooftalks, Episode berikutnya, Dengan tamu, Penuh cerita lainnya, Saya Nino, Dan Tretan Muslim, Pambit dulu, Sampai jumpa,